Pemirsa dipicu masalah antrian BPM, seorang oknum anggota Dewan di Kota Palembang, Sumatera Selatan, Tega, baga adiaya wanita pengendara mobil. Akibat ulahnya, Ketua DPC Partai Gerindra Kota Palembang megecam kadernya yang berbuat arogan. Terbawa emosi, Syukri Zen menghampiri Nurmala, wanita pengendara mobil, dan langsung melakukan penganyayaan. Setelah mendapat beberapa kali pukulan, korban berusaha melawan pelaku. Sejumlah pengunjung SPBU di Jalan Demang, Lebar Daun, Ilir Barat 1, Palembang berusaha melerai keduanya. Diduga keributan dipicu masalah antrian BPM, namun korban tidak memberi jalan, hingga terjadi penganyayaan. Setelah videonya viral di media sosial, Syukri Zen mengaku telah meminta maaf kepada korban. Sementara Ketua DPC Partai Gerindra Kota Palembang mengecam perbuatan yang dilakukan oleh kadernya. Intinya, kami sekali lagi menegaskan Partai Gerindra dengan tegas tidak akan mentolerir kadernya berbuat hal-hal yang menyimpang. Apalagi sampai terjadi tindak pidana yang menimbulkan, yang bisa mengakibarkan, mencoreng nama baik Partai Gerindra yang selama ini sudah terbangun dengan baik. Usai memberikan keterangan, oknum anggota Dewan tersebut menuju Mapolsek Ilir Barat 1 untuk menjalani pemeriksaan. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Guntur Anyus melaporkan.